Hai para MLers yang pernah melihat kecowak Oke, di video kali ini Jangan kelamaan, langsung bahas kisah hero saja bang Oke, saya bahas selanjutnya kisah sinematik dari Gashen dan juga Leslie aja kali ya Dimana scene terakhirnya adalah Gashen yang kehilangan kesadaran setelah bertarung dengan keperibadian iblis dari Kellen Lalu dia pun dikerubungi oleh para iblis dan diselamatkan oleh Leslie Nah, lalu seperti apa lanjutannya? Langsung kita semakinilah kisahnya Saat itu di malam hari, di tengah hutan yang tertutup akan lebatnya pepohonan Gashen masih tidur sehabis energi sihirnya terkuras akibat bertarung melawan keperibadian dari iblis Kellen Namun tidak berapa lama, dia pun mulai terganggu akan suara berisik yang ada di sekitarnya Saat Gashen membuka mata, dia pun kaget karena melihat semacam boneka jerami yang dipasang terbalik Dan sebelum Gashen sadar sepenuhnya, ternyata ada seseorang yang sedang mengancamnya Orang itu adalah Leslie, dengan senapan laras panjangnya yang sudah dalam mode standby dan tepat diarahkan ke Gashen Leslie pun menanyakan kepada Gashen di mana Heart of Anima disembunyikan Disitulah Gashen mulai tersadar jika saat ini dia tengah terikat dan juga digantung terbalik Sambil ditodong senapan dari jarak dekat, Gashen pun meminta untuk dilepaskan Namun hal itu malah membuat Leslie melepaskan tembakannya ke arah boneka jerami sampai kepalanya hancur Saat itu pun Gashen mulai terdiam karena gak mau mengalami nasib yang sama seperti boneka itu Dan itu merupakan sebuah gertakan agar Gashen menjawab pertanyaannya Namun dari simbol pin yang ada di bajunya, Gashen mengenali jika itu merupakan simbol dari keluarga fans Gashen pun tidak menyangka jika keluarga fans juga menginginkan Heart of Anima Tapi masalahnya, bahkan Gashen pun tidak mengetahui di mana benda itu setelah dia kehilangan kesadarannya Nah agar bisa lepas dari keadaan berbahaya, dia pun mengatakan jika dengan tubuh yang diikat sepenuhnya Dia gak akan bisa memberikan Heart of Anima Dan karena tidak ada pilihan lain, maka Leslie menurunkan senapannya Dia pun mulai melepaskan ikatan dari Gashen sambil bilang padanya agar tidak macam-macam Tapi dari pakaian yang dikenakannya, terdapat beberapa pisau rahasia yang bisa digunakan saat keadaan darurat Dan dengan cepat Gashen pun memotong tali ikatannya, sehingga hal itu pun sangat tidak disangka oleh Leslie Dengan sangat sigap, Gashen pun mengambil semua peralatannya dan langsung lari ke arah hutan Namun pastinya Leslie gak akan membiarkan Gashen kabur dengan mudah Pengejaran pun akhirnya terjadi dengan senapannya, Leslie menembaki Gashen Namun tembakannya selalu dapat dihindari karena Gashen berlari dengan gerakan yang gak lurus Sejenak jarak diantara Gashen dan juga Leslie udah semakin jauh Namun di tengah pelariannya itu, Gashen menghentikan langkahnya Sehingga Leslie yang awalnya tertinggal, kini dia bisa menyusul Gashen Dan hal itu pun membuat Leslie kaget Karena saat ini mereka berdua tengah dikepung dengan pasukan iblis Yang datang mendadak untuk menyergap mereka berdua Mereka adalah para iblis penguni pulau itu yang merasa terusik dengan kedatangan orang tak dikenal Dan tanpa aba-aba, para iblis itu mulai berlari ke arah mereka dengan sangat cepat Leslie yang sudah standby dengan senapannya mulai menembaki iblis yang mencoba mendekati ke arahnya Namun jumlah mereka yang terlalu banyak tidak akan dapat diatasi oleh senapan Leslie sekaligus Sehingga hanya masalah waktu sampai para iblis itu bisa mencapai arahnya Di saat itulah, Gashen mulai melesat ke arah kerumunan para iblis itu Dengan gerakan lincahnya tidak ada satupun pukulan iblis yang berhasil mengenainya Sampai pada akhirnya, Gashen tiba di barisan iblis yang paling belakang Dan dia pun melompat sambil mengucapkan selamat tinggal ke arah Leslie Sementara itu, Leslie yang berhadapan dengan banyak iblis mulai kewalahan Dan beberapa iblis pun memutar ke arah belakang Leslie lalu mencengkeram senapannya Saat itu pun muncul dua bilah pedang yang langsung menancap kepala iblis itu sampai mati Dan tentu saja itu berasal dari pisau milik Gashen yang ternyata dia tidak jadi kabur Dan kini, meskipun dengan menggabungkan kekuatan sekalipun, jumlah iblis yang banyak akan sulit untuk dihadapi Maka dari itu mereka berniat untuk menerobos kawanan iblis itu dan mencari rute kabur dari hutan itu Namun ternyata, arah yang dituju malah mengantarkan mereka berdua ke sebuah tebing curam dengan jurang yang sangat dalam Hal itu pun membuat mereka terpojok dan pasukan iblis pun mulai mengepung mereka yang tidak bisa melarikan diri Akibatnya mereka berdua mulai saling menyalahkan Namun dari kejauhan, Leslie melihat sebuah gua yang ada di seberang jurang Karena para iblis yang mulai mendekat dan mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi Saat itu pula Leslie langsung memegang tangan dari Gashen dan langsung melompat ke arah tebing yang curam itu Diikuti dengan dua iblis yang melompat, namun keduanya langsung jatuh ke jurang Sementara Leslie dan juga Gashen berhasil sampai di seberang dan mereka pun masuk ke dalam gua yang sangat gelap Karena mereka tidak bisa melihat apapun, maka Gashen berinisiatif untuk menyalahkan api dari peralatan yang dibawanya Setelah itu Gashen membakar sebuah tongkat kayu yang dijadikannya obor untuk menerangi jalannya Ternyata saat ini mereka berada di sebuah gua bawah tanah yang sangat gelap Dan Leslie pun sadar jika selama ini dia terus menggandeng tangan dari Gashen sehingga dia pun melepaskannya Dan karena merasa salah tingkah, Leslie pun bergegas untuk mengajak Gashen mencari jalan keluar Gashen pun merasa jika Leslie adalah orang yang terlalu serius dan tidak bisa diajak santai untuk sejenak Namun secara tiba-tiba, dua ekor ular gua yang berada di dekat Leslie dengan cepat menerjang ke arahnya Leslie sempat menembak satu ular dan satunya lagi dilempar oleh pisau milik Gashen Sekali lagi Gashen pun menyelamatkan Leslie dari bahaya dan dia pun menyadari jika wajah Leslie nampak sedikit aneh Karena tidak ingin Gashen melihatnya yang sedang gugup, Leslie pun membalikan tubuhnya dan melanjutkan berjalan Tapi Gashen yang melihat kaki Leslie yang sedikit tergores akibat lemparan pisaunya tadi Gashen pun langsung menyuruh Leslie untuk memegang obornya Sementara dia pun merobek sel kebanggaannya untuk dijadikan perban kaki Leslie Saat itulah untuk pertama kalinya, Leslie pun memberikan ucapan terima kasihnya kepada Gashen Dan perjalanan pun dilanjutkan dengan Gashen yang berada di bagian depan agar bisa mengatasi hal buruk yang akan terjadi Perjalanan panjang menyusuri gua itu pun dilanjutkan dengan menapaki satu-satunya jalan yang ada Yang entah akan membawa mereka kemana Di tengah perjalanan itu, Leslie bertanya kepada Gashen kenapa seorang bangsawan dari Paksele bisa berada di tempat seperti ini Gashen pun menjawab jika para bangsawan Paksele menganggapnya sebagai aib dan juga kutukan keluarga Dia pun pernah diusir oleh Amon yang merupakan kepala keluarga dari Paksele Dan juga dilarang untuk kembali lagi ke Kastil Aberlin, tempat di mana para Paksele tinggal Dari situlah Gashen hidup menyendiri Karena semua anggota dari Paksele ingin melenyapkan keberadaannya yang dianggap sebagai kutukan Leslie pun terdiam mendengar cerita dari masa lalu Gashen Dan kini, langkah mereka pun terhenti Karena yang ada di hadapannya adalah dinding batu yang menutup jalan mereka Setelah berjalan sangat jauh, pada akhirnya mereka tiba di jalan buntu Namun, Gashen yang menyadari jika api obornya bergerak seolah tertiup sesuatu Dia pun mengambil kesimpulan jika ada aliran angin di sekitarnya Yang menandakan jika jalan keluar sudah semakin dekat Gashen pun mulai memukul dinding batu dengan belatinya Semberi melakukan itu, Gashen bertanya kepada Leslie Kenapa seorang sniper bisa memiliki simbol keluarga Vince Hal itu pun pada akhirnya membuat Leslie menceritakan kisah masa lalunya Dimana ayahnya berhutang kesetiaan kepada keluarga Vince untuk seumur hidupnya Dan saat ayahnya meninggal, Leslie mengabdi kepada keluarga Vince untuk menggantikan keinginan dari ayahnya Dan Gashen pun kembali menanyakan kepada Leslie Jika itu menjadi keinginan dari ayahnya, lalu bagaimana dengan keinginan dari Leslie itu sendiri? Mendengar pertanyaan itu, Leslie teringatakan masa lalunya Dimana dia bertugas untuk mengurus Harley Dan Leslie pun bertugas untuk membawa Harley kembali ke rumah saat dia bermain terlalu jauh Namun Harley yang sedari kecil sudah bandel dan suka memberontak Dia pun merasa kesal kepada Leslie karena terlalu mematuhi perintah dari ayahnya Meskipun itu bukan merupakan hal yang diinginkannya Tapi dibalik itu semua, meskipun Leslie harus melakukan hal yang tidak diinginkannya Dan dibenci oleh adik yang disayanginya sekalipun Namun semuanya dilakukannya dengan tujuan untuk membuka masa depan dari keluarga Vince Agar kelak saat dewasa, adiknya dapat memilih jalannya sendiri Dan kembali Leslie bertanya kepada Gashen Dimana posisinya sedari awal merupakan pewaris keluarga bangsawan yang sah Dia pun bertanya apakah benar tidak ada seorang pun yang ingin melindunginya Sejenak Gashen pun terdiam Dan dia pun berpikir tentang masa lalu yang kelam dengan keluarga Pak Sle Dimana para pasukan diberikan satu tujuan oleh tetua Pak Sle Yaitu untuk menangkap dan juga menghabisi Gashen Di saat itulah muncul Amon yang merupakan kakaknya dan salah satu petinggi dari Pak Sle Saat itulah untuk pertama kalinya dia melihat Amon dengan tatapan yang sangat marah Dan tanpa ampun dia pun langsung menyerang semua pasukan dari Pak Sle Meskipun dia tahu jika tindakannya pasti akan membuatnya diusir dan juga dicopot jabatannya Saat itulah Gashen menyadari jika dibalik sikap dingin yang selalu ditunjukkan padanya Amon selalu berusaha untuk melindungi Gashen Dan setidaknya Gashen memiliki seseorang yang peduli padanya Seketika itu pedang dari Gashen yang dipukulkan ke dinding mengenai bagian yang terdengar kosong dibaliknya Yang berarti jika disitulah merupakan jalan keluarnya Dengan menggabungkan lemparan pisau milik Gashen dan juga tembakan dari senapan Leslie Akhirnya dinding batu itu pun runtuh dan nampak cahaya terang yang merupakan jalan keluar dari goa bawah tanah Disitulah Gashen bertanya kepada Leslie Apakah dia akan mengikatnya lagi untuk mendapatkan Heart of Anima Dan dengan tersenyum Leslie menjawab jika untuk kali ini dia akan melepaskan Gashen Namun tidak untuk pertemuan berikutnya Tapi itu pun kalau Leslie mampu melakukannya Dan kini tibalah saat perpisahan mereka karena Gashen dan juga Leslie memiliki tujuan yang berbeda Meskipun jalan yang mereka lalui kini harus memisahkan mereka Namun mereka berdua yakin jika suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi Tamat Ya setelah lebih dari setahun lamanya Akhirnya kisah dari Heart of Anima telah selesai Dan dalam kisah ini pula Untuk pertama kalinya Leslie bertemu dengan Gashen Ya setelah sekian lama mendapatkan skin couple dari Moonton Tanpa adanya hubungan dalam kisahnya Kali ini mereka pun dipertemukan dalam Ark terakhir dari Heart of Anima Tapi meskipun dibilang terakhir Namun kisah tadi merupakan kisah awal dari Ark yang baru Entah seperti apa lanjutan dari kisahnya Bisa aja kisah kembalinya Gashen dengan Amon Kisah pertarungan melawan Iblis Galen Atau kisah mengembalikan ke Listial Palace yang telah hancur Entah dari sudut manakah yang akan dibahas terlebih dahulu Tapi semua kisah itu pastinya akan dilanjutkan oleh Moonton Meskipun terkadang lanjutan kisahnya harus nunggu berbulan-bulan lamanya Tapi tetap sabar aja ya Karena meskipun kisahnya dipending sekalipun Pasti akan ada kisah baru yang dirilis oleh Moonton Dan pastinya kisah itu sangatlah menarik Oke jadi sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak Buat kalian semua yang telah menonton video ini Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya Salam Orispod Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati